Intro Olahan panganan singkong memang sudah melekat sebagai jajanan masyarakat Indonesia Tingginya permintaan, ripik singkong dengan beragam rasa selalu menjadi incaran masyarakat Untuk dijadikan cemilan ataupun makanan pendamping Peluang inilah tengah dimanfaatkan oleh pengusaha ripik singkong milik Mulyanto Di Nagori Karangrejo, Kecamatan Gunung Maligas, Kabupaten Simalumun Untuk memperoleh bahan utama singkong, Mulyanto menyebutkan sangat mudah didapatkan Yang ada di sekitaran kediamannya Biasanya hasil panen warga ia tampung untuk diolah Selanjutnya singkong-singkong ini diproses mulai dari pengupasan, pembersihan, proses pemarutan hingga penggorengan dan juga pengemasan Telah menggeluti usaha selama 10 tahun kini Mulyanto dapat memproduksi kritik singkong Dengan varian rasa serta kritik pisang Dalam sehari, Mulyanto dapat mengolah sebanyak 300 kg singkong Serta 80 sisir pisang Dirinya berharap adanya bantuan dari pemerintah dalam hal menghadirkan mesin Buna dapat memenuhi permintaan konsumen Bahannya, bahannya berapa? Bahannya, kalau dari Ubi bisa satu hari itu 250 kg sampai 300 kg Nah, kalau pisang satu hari biasanya ya, kalau kira sisir, kalau pisang kan kira sisir ya 70, 80, lebih kurang lagi Disanggupkan kalau mau lebaran Nah, itulah Kalau mau lebaran inilah yang Berarti mau lebaran tingkat ya Permintaan banyak, tenaga kerja cuma pakai manual ya Tapi kalau pakai mesin, nah mungkin lah Ini kan manual, itulah seperti yang kita lihat tadi kan Kita nggak dapat target Sementara itu, hasil lolan keripik singkong ini sudah dipasarkan di Kabupaten Simalungun dan sekitarnya Dan bahkan sudah dipasarkan hingga Keduri dan Pekanbaru Memanfaatkan singkong sebagai peluang usaha rumahan yang potensial ini Biar akan dapat menginspirasi para generasi muda Untuk mau berwirausaha dan menciptakan lapangan pekerjaan Alex Ganda dan Untung Syombing Sumut TV Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!